Terima kasih. 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 Suka bumi, kota indah dan asli Sejuknya menjumpuk sedangkan diri Kota kenangan yang tak terlupakan Suka bumi, melangkah dengan pasti Suka bumi, melangkah dengan pasti Siapa yang tak kenal, siapa yang tak sayang Kota suka bumi Adakah suara hati, ada suara nurani Cinta suka bumi Adakah getar hati, adakah rasa hati Rasa memiliki Siapa yang tak suka, siapa yang tak cinta Suasalah suka bumi Suka bumi, kota indah dan asli Sejuknya menjumpuk sedangkan diri Suka bumi, kota indah dan asli 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 Berkarya bakti Bersama-sama Berbenar diri Suka bumi Kota indah dan asli Sejuknya maju Untuk sedang mandi Kota kenal Bukan yang tak terlupakan Suka bumi Melangkah dengan pasti Suka bumi Melangkah dengan pasti Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 siapa siapa menikmati selamat menikmati bersama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati yang kami bangsa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang dua yang dua yang dua yang dua yang dua mempersiapkan diri pada sesi pertanyaan peserta yang akan bertanya mengklik pada ikon kecil dalam bentuk tangan yang berabel atau raise hand yang kelima dilarang gaduh dan ribut selama acara berlangsung bagi peserta yang tidak mengikuti tata ketip mohon maaf akan dikeluarkan dari zoom atau ruangan baik itu tata ketip untuk kegiatan peserta Kampus Orientation Study Cross Tahun Akademik 2021 2022 melanjutkan ke acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya hadirin dipisahkan duduk sempurna udak empat pas berikutnya biasa untuk kasih berikutnya berikutnya jah berikutnya berikutnya dan berikutnya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih hadirin dipersilakan seperti biasa selanjutnya sebelum memulai acara kegiatan hari ini alangkah baiknya untuk kelancaran kita semua kita bersama-sama membacakan doa dengan membacakan basmala secara bersama-sama bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah kegiatan bisa kita mulai selanjutnya yang kita tunggu-tunggu pemaparan persiapan kegiatan kos 2021 oleh Bapak Indra Putu Desta SEMM kami persilahkan terima kasih Pak Sandi sama-sama Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh swastiastu, namo mudaya, salam kebajikan, salam Pancasila yang saya hormati Wakil Ketua Tiga Bidang Kemahasiswaan Ibu Epa Patusya Ada yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan Panitia Kos 2021 dan yang saya banggakan pula peserta kos tahun 2021 izinkan saya memaparkan materi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kos tahun 2021 merupakan sebuah kebanggaan bagi saya bisa langsung bertatap muka dengan mahasiswa baru semoga ini menjadi awal pertemuan yang baik dan semoga awal pertemuan kita menjadi ajang silaturahmi untuk kebaikan amam materi kita SCE PGRI Suka Bumi oke, kita langsung saja ya ke materi kita oke, untuk tema kos tahun ini yaitu membangun semangat generasi baru yang unggul kreatif dan inovatif untuk amam mater dan tanah air Pertiwi dimana harapan kita dengan tema ini kita berharap kegiatan kos ini dapat merangsang kreativitas mahasiswa baru untuk berkarya yang nantinya teman-teman harapan kita bisa berkontribusi untuk amam materi dan tanah air Pertiwi oke ini kos ya kos kalau dulu itu tren dulu itu namanya itu ospek ospek atau orientasi study dan pengenalan kampus ini tren dulu ya untuk kospek untuk saat ini tren saat ini itu namanya PKKMB pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru nah untuk di STE PGD sendiri kita punya nama tersendiri yang sudah kita gaungkan sejak tahun 2008 yaitu kos kampus orientation study dimana kegiatan ini yaitu merupakan proses adaptasi mahasiswa baru dengan lingkungan dan suasana belajar di STE PGRI Sukabumi oke tujuan kos itu apa aja sih yang pertama tujuan dari dilaksanakannya kegiatan kos yaitu memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sifitas akademika di STE PGRI Sukabumi jadi nantinya dalam kegiatan kos yang akan kita laksanakan mulai hari Rabu sampai dengan Sabtu 25 sampai dengan 28 Agustus 2021 nanti akan dikenalkan atau akan di share mengenai sistem pelajaran sistem pembelajaran dari bidang akademik bagaimana nanti teman-teman apa caranya mendaftar ulang caranya mengisi KRS dan lain sebagainya jadi akan disampaikan disana selanjutnya memperkenalkan lingkungan sifitas akademika STE PGRI Sukabumi nanti kita akan memperkenalkan seluruh elemen yang ada di STE PGRI Sukabumi baik itu organisasi struktural STE PGRI Sukabumi ataupun nanti organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada di STE PGRI Sukabumi jadi nanti teman-teman mahasiswa baru wajib untuk tahu wajib untuk diberitahu juga selanjutnya tujuan dari kegiatan KOS ini yaitu untuk meningkatkan kreativitas dan soft skill mahasiswa baru dimana sudah kita ketahui mungkin sebelumnya teman-teman mahasiswa baru sudah kita beri tugas untuk membuat sebuah karya tulis yang nantinya akan teman-teman presentasikan mungkin disitu kita merangsang kreativitas dari mahasiswa baru disamping itu kita memberikan tugas yang lain seperti nanti teman-teman membuat sebuah kreasi video perkenalan selanjutnya tujuan dari kegiatan KOS yaitu meningkatkan persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa dosen dan tenaga kependidikan oke mungkin sebelumnya kita panitia sudah membentuk pula grup Petsab atau membentuk sebuah kelompok di kegiatan KOS yang dimana tujuannya yaitu disini meningkatkan persahabatan dan kekeluargaan jadi dimana sebelumnya teman-teman tidak mengenal satu sama lain karena berhubung sekarang ini kita metode pembelajaran itu online jadi kita menggunakan media yang saat ini tersedia yaitu kita berkomunikasi melalui Whatsapp disana teman-teman bisa saling mengenal dengan teman barunya dengan panitia yang sudah kita persiapkan pendamping kelompok dan mungkin dengan sivitas akademika yang kemarin teman-teman sempat bertemu dengan kami gitu kan entah itu untuk mengambil atribut atau mempertanyakan atau menanyakan perihal tugas kemarin kita kan sempat ada yang sharing gitu kan ya beberapa kelompok selanjutnya tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran berbangsa bernegara dan cinta tanah air nanti kita siapkan satu season khusus untuk kegiatan pembekalan bela negara di hari Sabtu ya jadi dalam rangka meningkatkan kesadaran berbangsa bernegara dan cinta tanah air selanjutnya melatih sikap disiplin dan tanggung jawab nah disini teman-teman harus konsisten harus tanggung jawab jujur dimana kita melatih itu semua dari minima kehadiran teman-teman kehadiran teman-teman itu teman-teman harus disiplin hadir tepat waktu dan alhamdulillah para pendamping kelompok saya ucapkan terima kasih sudah bisa mengarahkan mahasiswa barunya dengan baik sehingga tadi saya lihat jam 8 kurang 15 peserta sudah mencapai 250 itu menandakan mahasiswa baru sekarang bisa dibilang mereka disiplin hadir dengan waktu yang telah kita tetapkan dan harapan kami teman-teman bertanggung jawab juga untuk kegiatan ini jujur jujur dalam artian teman-teman nantinya kalau misalkan di kegiatan kos ini ada kepentingan silahkan nantinya kita buka akses untuk komunikasi untuk izin jadi tidak hadir tidak-tidak hadir tapi nantinya mengaku hadir kita akan cek terus nanti untuk absensi rekan-rekan semua mahasiswa baru semua melalui absen oleh panitia jadi kita absen tidak dengan platform google form tapi kita absen manual yang akan dipantau terus oleh panitia dari awal hingga akhir oke itu untuk tujuan dari kegiatan kos tahun 2021 oke untuk tata tertib ini tata tertib yang harus teman-teman pahami yang pertama peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh panitia absensi kehadiran dilaksanakan oleh panitia melalui daftar kehadiran peserta di aplikasi zoom meeting nah jadi nanti panitia akan cek nih di apa di daftar hadir daftar hadir kelompok 1 nanti akan dicek siapa ada yang hadir siapa ada yang gak hadir kita akan cek akan cek manual tidak ada absensi berbentuk google form ya jadi nanti panitia ada operasi senyap di zoom ada operasi senyap kapan mereka akan absen kapan mereka akan cek kehadiran teman-teman ya jadi disini perlu kita untuk berkomunikasi nanti teman-teman saya harapkan bertanggung jawab disiplin teman-teman ada keperluan khususnya nih mahasiswa reguler sore teman-teman tinggal komunikasi dengan pendamping kelompoknya nanti kita tugaskan juga beberapa panitia untuk data atau rekap peserta yang memang izin lab sementara izin lab sementara ya izin lab sementara atau izin mematikan video nanti kita akan sediakan selain pendamping kelompok yang kedua tata tertibian kedua pakaian peserta selama mengikuti kegiatan kos tahun 2021 untuk putra mengenakan selana panjang warna hitam dengan kemeja warna putih lalu menggunakan dasi dasi hitam ya dan nanti mengenakan nemtek nemtek yang dikalungkan dan harus terlihat dan harus terlihat pada setiap kegiatan kos berlangsung untuk putri mengenakan celana panjang dan berok rempe warna warna hitam dan kemeja putih ya celana panjang atau berok rempe hitam dengan memakai kemeja warna putih khusus mahasiswi yang menggunakan hijab atau jilbab diwajibkan menggunakan jilbab dengan warna dasar warna hitam lalu sama dengan putra mengenakan nemtek yang dikalungkan nanti kita perlihatkan contoh nemteknya oke tetap tetip yang ketiga bersikap sopan menjungjung norma etika dan bertingkah laku sopan di dalam mengajukan pertanyaan dan pendapat jadi nanti teman-teman dalam kegiatan zoom meeting setiap kegiatan kos saya harapkan sikap dan etika teman-teman dijaga dengan baik tidak ada nantinya peserta yang ribut atau peserta di saat mengajukan pertanyaan bahasa yang dikeluarkannya tidak baik itu akan menjadi catatan kami nantinya jadi silahkan bertanya atau mengajukan pendapat dengan baik dengan bahasa yang baik oke selanjutnya menjaga ketertiban antar peserta ketika kegiatan dari kos tahun 2021 berlangsung jadi teman-teman dilarang ribut dilarang gaduh dan harapan saya dimatikan nanti apa audionya jadi teman-teman fokus untuk memperhatikan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan kos oke tetap ketip yang kelima ini menunjukkan surat keterangan dari dokter jika teman-teman sakit yang berakibat tidak dapat mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan nanti untuk surat dokternya silahkan nanti pendamping kelompok akan mengarahkan kepada siapa anda nanti harus menyerahkan surat dokter apabila anda sakit dan berakibat tidak dapat mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan oke tetap ketip yang terakhir tarangan nih tarangan yang pertama anda dirarang untuk meninggalkan kegiatan yang sedang berlangsung kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak dengan izin panitia jadi teman-teman kalau misalkan ada hal yang sangat mendesak silahkan silahkan nanti izin ke panitia nanti melalui pendamping kelompok dan akan diarahkan nanti oleh pendamping kelompok anda untuk menghubungi siapa untuk izin sehingga nanti di saat panitia absen nama teman-teman tidak ada tapi teman-teman sudah izin sebelumnya jadi tidak akan dikategorikan apa selanjutnya selama kegiatan kos daring berlangsung dilarang merokok makan atau melakukan aktivitas yang tidak terpuji yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan jadi itu untuk makan itu nanti ada waktunya yang kita sediakan jadi pada saat kegiatan kos tidak dibenarkan teman-teman ada yang merokok ada yang makan atau melakukan aktivitas yang tidak terpuji lainnya selanjutnya dilarang memakai atribut di luar yang ditetapkan oleh panitia selanjutnya dilarang mengaktifkan tombol suara kecuali dipersilahkan oleh panitia dan yang terakhir dilarang menonaktifkan tombol video pada saat kegiatan berlangsung kecuali izin terlebih dahulu kepada panitia melalui fitur chat pribadi itu ya tata tertib untuk kegiatan kos tahun 2021 selanjutnya ini sanksi sanksi kepada peserta yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sebagai berikut yang pertama sanksi atas pelanggaran berat itu dapat berupa diberhentikan sebagai calon mahasiswa baru atau bisa dinyatakan tidak lulus dan teman-teman harus mengulangi kegiatan kos di tahun berikutnya atau teman-teman dapat di-scourcing dalam waktu tertentu jadi ini sanksi atas pelanggaran berat sanksi atas pelanggaran ringan itu dapat berupa teguran lisan maupun tertulis untuk sanksi atas pelanggaran berat itu diputuskan oleh ketua STI PGN Iskabumi atas rekomendasi dari panitia penyelenggara jadi nanti apabila ada rekan-rekan yang melakukan pelanggaran berat itu akan diputuskannya oleh ketua STI PGN Iskabumi melalui rekomendasi dari panitia penyelenggara jadi harapan kita teman-teman mengikuti kegiatan ini dengan baik dengan tertib dan menjaga norma etika selanjutnya sanksi atas pelanggaran ringan itu diputuskan dan dilaksanakan oleh kita panitia penyelenggara untuk bentuk pelanggaran dan sanksi lainnya yang belum diatur dalam panduan ini akan ditentukan dalam ketentuan dan peraturan yang sudah berlaku di lingkungan kampus STI PGN Iskabumi jadi intinya teman-teman mengikuti kegiatan dengan baik dengan tertib dengan menjaga norma dan etika insya Allah tidak akan ada sanksi yang diterima oleh rekan-rekan peserta selanjutnya nih dimana ada sanksi kita harus seimbang seimbang juga ya ada sanksi tentunya kita ada penghargaan juga untuk kos nanti ada dua kategori penghargaan yang pertama itu ada tiga peserta terbaik peserta terbaik pertama peserta terbaik kedua dan peserta terbaik ketiga itu peserta kos terbaik akan kita tilai oleh panitia tilai berdasarkan hasil-hasil tugas individua dan juga kedisiplinan teman-teman selama mengikuti kegiatan kos 2021 selanjutnya bentuk penghargaan untuk kelompok terbaik nanti di samping peserta terbaik itu ada kelompok terbaik nanti ada kelompok terbaik satu kelompok terbaik dua dan kelompok terbaik tiga yang kita akan tilai nanti dari hasil karya tulis yang teman-teman buat dan hasil presentasi perwakilan kelompoknya yang nanti mempersentasikan hasil karya tulis yang teman-teman telah buat Alhamdulillah sejauh ini dari 12 kelompok sudah 8 kelompok yang mengumpulkan karya tulis itu menandakan keseriusan teman-teman dalam mengikuti kegiatan ini dan saya tanya semua kelompok sudah siap untuk presentasi mereka sudah siap Alhamdulillah saya sangat mengapresiasi kesiapan teman-teman kreativitas teman-teman semoga apa yang telah teman-teman buat menjadi kebaikan dan menjadi awal untuk meningkatkan semangat kita melanjutkan pendidikan di STI PGD Sukabumi untuk penghargaan penghargaan ini nanti kita bagi peserta terbaik dan kelompok terbaik akan kita sediakan sertifikat dan uang pembinaan mudah-mudahan cukup untuk pariwisata ke Dubai atau ke Paris kita siapkan ya sertifikat dan nanti uang pembinaan untuk peserta terbaik 1-3 untuk kelompok terbaik 1-3 kita siapkan jadi silahkan teman-teman buat karya tulisnya sebaik mungkin tugas individualnya sekreatif mungkin yuk bersaing untuk menjadi yang terbaik di pergiatan kos 2021 dan nama setiap nama peserta kos terbaik itu akan selalu terkenang selama 4 tahun teman-teman berkuliah di STI PG Sukabumi biasanya akan selalu terkenang quiz ya tak mahasiswa terbaik asal anak seperti itulah nanti bahasanya di kalangan teman-teman oke nah ini untuk jadwal kegiatan kos saya rinci disini ya rinci dari mulai agendanya apa saja waktu kegiatan jam berapa sampai jam berapa dress code nya apa saja yang dipakai lalu pesertanya siapa saja oke yang pertama ini kita kegiatan di hari Minggu 22 Agustus 2021 kita pembekalannya atribut apa kegiatannya jam 9 sampai jam 12 dress code nya kaos-kaos yang hitam itu peserta itu seluruh mahasiswa baru oke ini sudah kita laksanakan ya untuk kegiatan berikutnya yaitu kegiatan pembukaan kita dilaksanakan hari Rabu 25 Agustus 2021 dengan agenda kegiatan yang pertama pembukaan kos 2021 teman-teman di kegiatan hari Rabu itu wajib mengikuti seluruhnya seluruh peserta kos wajib mengikuti karena ini kegiatan pembukaan setelah itu ada materi langsung materi yang pertama itu dari pimpinan dari pimpinan STI PGRI Sukabumi yaitu Bapak Agus Sobat SMM yaitu untuk memperkenalkan struktural STI PGRI Sukabumi dan juga kebijakan kampus STI PGRI Sukabumi dan satu informasi kepada teman-teman pula kegiatan kos 2021 ini nanti kita akan disambut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadi Makarim jadi harapan kita teman-teman nanti hadir hadir semua seluruhnya bersikap baik karena kita akan dihadiri langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oke waktu kegiatan kita pukul 8 sampai dengan pukul 12 jadi registrasi bisa dari mulai pukul setengah delapan nantinya setengah delapan teman-teman sudah bisa masuk ke link zoom kita buka link zoom dari mulai setengah delapan acara kita dari pukul 8 pagi estimasi selesai itu jam 12 siang estimasi selesai nih untuk dress code-nya untuk hari Senin pembukaan kemeja putih dan selana hitam putra berdasi hitam dan putri jilbab hitam bagi yang memakai hijab oke untuk peserta yang hadir itu seluruhnya mahasiswa baru ini untuk kegiatan hari Rabu ya untuk kegiatan hari Kamis 26 Agustus 2021 itu full akan diisi oleh materi bidang kemahasiswaan baik itu dari bidang kemahasiswaan lembaga SIPG Sukabumi ataupun dari organisasi kemahasiswaan ya jadi nanti hari Kamis itu khusus untuk organisasi kemahasiswaan dan bidang kemahasiswaan nanti disana ada presentasi dari seluruh Ormawa kalau SMA itu namanya eskul ekstakurikuler ya nanti hari Kamis mereka akan mempresentasikan setiap organisasinya oke informasi satu lagi di setiap di setiap akhir di setiap akhir kegiatan itu ada post-test post-test ini nantinya yang kita jadikan acuan untuk mengukur sejauh mana teman-teman memperhatikan materi di kegiatan kos dan menjadi salah satu faktor yang nanti menentukan peserta terbaik itu dari hasil post-test jadi setiap selesai kegiatan itu akan kita bagikan link post-test nanti teman-teman harus menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang telah panitia sediakan terkait dengan seluruh materi yang ada di kegiatan hari tersebut misalkan ini di hari Rabu post-test pertama nah di hari Kamis ada post-test kedua ya tadi kita sampai hari Kamis ya kegiatan dimulai pukul 8.30 untuk dress code di hari Kamis peserta menggunakan kaos kos 2021 yang hitam ya itu teman-teman pakai kaosnya ya nanti kaos kos untuk peserta di hari Kamis itu hanya mahasiswa reguler pagi jadi untuk mahasiswa reguler sore baik itu A atau B hari Kamis itu libur jadi untuk kegiatan hari Kamis itu hanya mahasiswa reguler pagi oke untuk selanjutnya jadwal kegiatan hari Jumat 27 Agustus 2021 dimana nanti kegiatannya melingkupi agenda materi akademik bidang akademik oleh Wakil Ketua Satu Bidang Akademi jangan sampai tertinggal nih ya materi akademik karena ini penting teman-teman fokus utama di sini kan untuk belajar karena di sini yang pentingnya ini ada di materi akademik yang kedua itu materi bidang keuangan dari Wakil Ketua dua bidang administrasi umum dan keuangan selanjutnya itu materi dari program study nah ini merupakan salah satu materi yang harus kalian ikuti juga materi dari program study jangan sampai kalian sebagai mahasiswa STI EPG di Sopabumi tidak mengena ketua program study nya siapa nanti tidak mengena tidak tahu PC misi dari program study nya apa tidak tahu dan jangan sampai tidak tahu kalian program study nya apa dan materi-materi yang terakhir itu materi SopSky nanti kita akan hadirkan pemateri-pemateri dari lingkup eksternal kampus yang pertama itu materi tentang kewirausahaan dari SCH Sukabumi Creative Hub nantinya yang kedua pendidikan politik yang akan disampaikan oleh bawah selu kota Sukabumi dan yang terakhir pendidikan kesehatan yang akan disampaikan oleh kepala bidang penanggulangan wabah Sukabumi dokter Lulis itu untuk kegiatan hari Jumat dan diakhiri dengan post-test jadi ini post-test teman-teman harus mengisi post-test akan kita sebarkan setelah link post-test akan kita sebarkan setelah kegiatan selesai dan akan kita tutup dengan waktu nanti yang akan ditentukan yang akan disampaikan nanti oleh MC untuk waktunya di saat kegiatan selesai untuk kegiatan hari Jumat kita mulai pukul 13.00 sampai dengan 17.45 ya 13.00 ya oke teman-teman hari Jumat itu Jumatan Jumatan kita selesai sampai dengan pukul 12.30 12.35 biasanya kita sudah saya sendiri sudah di kampus setelah selesai Jumatan jadi kita mulai pukul 13.00 harapan kami teman-teman tanggung jawab teman-teman disiplin untuk mengikuti kegiatan tepat waktu oke untuk dress code di hari Jumat itu sama dengan dress code di hari di hari Rabu kemeja putih celana hitam putra dasi hitam putri hijab hitam untuk kegiatan hari Jumat ini diperuntukkan untuk seluruh mahasiswa baru ya tidak seperti hari Kamis kalau hari Kamis itu hanya mahasiswa reguler pagi untuk hari Jumat itu seluruh mahasiswa baru oke untuk kegiatan hari terakhir Sabtu 28 Agustus 2021 kita ada tiga konsep kegiatan yang pertama itu presentasi kelompok akan kita kita laksanakan mulai pukul 9 pagi sampai pukul 12 siang itu presentasi kelompok jadi untuk presentasi kita dari mulai pukul 9 pagi sampai pukul 12 siang nanti teknisnya kita akan undang ketua kelompok untuk rapat di zoom meeting untuk menentukan undian undian siapa kelompok berapa yang tampil pertama karena kalau kita berurutan sesuai dengan nama kelompok kelompok 1 itu saya rasa akan tidak adil akan lebih adil nanti kita ada rapat saya akan undang teman-teman nanti didampingi oleh pendamping kelompok akan undang ketua kelompoknya untuk nanti mewakili kelompoknya untuk rapat perihal presentasi kelompok nantinya akan kita undi siapa kelompok berapa yang tampil pertama karena disini kita ada 12 kelompok 1 sampai 11 itu kelompok mahasiswa baru dan kelompok 12 itu kelompok mahasiswa lama yang dimana diisi oleh mahasiswa-mahasiswa yang belum mengikuti kos di tahun sebelumnya dan ada pula yang mahasiswa yang tidak lulus di tahun kos sebelumnya itu tergabung dalam satu kelompok di kelompok 12 yang kedua itu kegiatan PKBN ya bela negara kegiatan bela negara itu akan kita mulai pukul 1 pukul 1 sampai dengan pukul 3 pukul 3 15 00 itu langsung nanti materi dari Kodim dan juga dari Kementerian Pertahanan kebetulan Alhamdulillah nanti ada kita akan diisi langsung dari Pemerintah Pusat dari Kementerian Pertahanan nanti ada materi mengenai bela negara pula dan untuk kegiatan PKBN kita ada sertifikat tersendiri nanti di samping sertifikat kos untuk kegiatan PKBN kita akan sediakan sertifikat yang nanti ditandatangani oleh Komandan Kodim 0607 Sukabung jadi nanti kegiatan PKBN teman-teman harus mengikuti dengan baik dengan sikap sempurna karena apa nanti pemateri kita itu dari kalangan memang orang-orang yang disiplin selanjutnya ini kegiatan yang sangat penting pula kegiatan yang sakral dimana kegiatan ketiga ini yaitu kegiatan penutupan kos dimana di kegiatan penutupan kos ini teman-teman akan dilantik menjadi mahasiswa baru oleh Senat STIE PGRI Sukabung nanti di kegiatan penutupan kita akan laksanakan dengan formil dengan nanti akan dilantik oleh Senat teman-teman akan melihat atau menyaksikan sidang Senat terbuka pelantikan mahasiswa baru 2021 dan di kegiatan penutupan kos ini nantinya kita umumkan pula peserta terbaik terus kelompok terbaik gitu kan lalu nanti teman-teman dilantik oleh pimpinan sidang nah ini untuk dress code pada saat presentasi dan PKBN teman-teman menggunakan kaos kos 2021 kaos-kos yang hitam ya untuk deskodnya pada saat PKBN dan presentasi teman-teman menggunakan kaos yang hitam pada saat penutupan penutupan kita akan mulai setengah empat jadi ada waktu setengah jam buat ganti baju luar biasa kalau ganti baju sampai setengah jam ya pada saat penutupan teman-teman menggunakan kemenjabti dan celana hitam seperti hanya hari Rabu dan Jumat namun nanti teman-teman sudah mempersiapkan jas amamater amamaternya disiapkan tapi jangan dulu dipakai nanti itu amamater akan teman-teman pakai setelah salah satu perwakilan teman-teman mahasiswa baru itu dilantik oleh pimpinan sidang dari lembaga SIPG di Sukabumi ini jangan lupa saya tandai merah pada saat penutupan jas amamater disiapkan jadi nanti teman-teman tinggal pakai di saat panitia mengarahkan untuk pemakaian serentak teman-teman tinggal memakainya untuk pesertanya untuk pesertanya siapa saja yang hadir di hari Sabtu tentunya yang hadir di hari Sabtu itu seluruh mahasiswa baru namun di sini ada pembeda di sini di hari Sabtu teman-teman itu maaf teman-teman di saat penutupan ya ini di saat penutupan teman-teman wajib berdampingan dengan orang tua atau wali ya di saat zoom meeting teman-teman di saat penutupannya itu nanti di layarnya akan ada dua orang yaitu teman-teman sebagai peserta dan orang tua wali orang tua atau wali yang mendampingi teman-teman bisa dipahami ya untuk kegiatan presentasi dan PKBN orang tua gak usah diajakin kasihan dari pagi itu sampai sore teman-teman cukup menghadirkan orang tua ataupun wali yang sangat teman-teman cintai dan banggakan untuk hadir di sebelah teman-teman di saat kegiatan penutupan ya dalam rangka orang tua turut menghadiri pelantikan teman-teman sebagai mahasiswa baru di SIEPG Sokabumi dan dalam rangka serah terima orang tua menitipkan putra-putrinya untuk melanjutkan pendidikan di SIEPG Sokabumi oke bisa dipahami ya untuk kegiatan hari Sabtu oke catatan pada saat kegiatan peserta kos wajib memakai papanama yang terbuat dari kertas karton berukuran lebar lebar 25 cm dan panjang 20 cm oke contohnya saya lampirkan ya untuk papanama oke ini contoh papanama ini yang biru untuk mahasiswa baru program study management ini warna biru ini contoh penulisan yang harus ada di dalam papanama tersebut bagusnya itu dilaminating ya biar tidak nantinya bengkok galing atau rikes ya dilaminating peserta kos ini isiannya diatasnya itu peserta kos 2021 SIEPG Sokabumi diisi dengan nama lengkap Anda diisi dengan asal sekolah untuk lulusan mungkin saja ada lulusan tahun 2000 tetap saja tulis saja teman-teman sekolah di mana dulu kelompok berapa itu ditulis disini lalu cita-cita cita-cita teman-teman itu apa teman-teman kenapa kita disini teman-teman wajib menuliskan cita-cita karena harapan kita panitia Anda harus mempunyai mimpi Anda harus mempunyai cita-cita yang harus dipersiapkan dari sejarah ini nanti wajib ada logo STI dan logo kos nanti teman-teman kita akan share di akhir kegiatan di akhir kegiatan hari ini kita akan share link untuk teman-teman bisa mendownload logo STI PPG Sukabumi dan logo kos ini lebar lebar 25 cm panjang 20 cm ini untuk program study management yang warna biru ini untuk program study akutansi program study akutansi pada dasarnya sama dengan program study management yang membedakan hanya warna untuk program study management itu berwarna biru dan untuk program study akutansi berwarna merah nah ini ada tugas wajib bagi peserta kos yang dimana kita bagi dua ada tugas individua dan ada tugas kelompok kita bahas tugas individua tugas individua itu ada dua yang pertama nanti kalian sebagai peserta itu wajib upload TRIBON kegiatan kos 2021 melalui media sosial Instagram atau Facebook masing-masing saya harapkan semua di Instagram ya yang kedua itu upload video perkenalan sebagai peserta kos 2021 nanti panitia akan memperlihatkan contoh video perkenalannya itu sama diposting melalui media Instagram atau Facebook ini tugas individual upload TRIBON dan upload video perkenalan rekan-rekan sebagai peserta kos 2021 STYPG di Skabumi dan menjadi salah satu nantinya penilaian untuk peserta terbaik upload fotonya sebaik mungkin sekreatif mungkin semenarik mungkin sehingga akan ada penilaian tertentu nantinya bagi teman-teman yang upload TRIBON dan video perkenalan jadi saya harap nanti yang di upload di TRIBON pun foto-foto yang menarik juga tidak datar tidak terlalu datar Anda harus kreatif Anda harus bisa memperlihatkan saya bisa memperlihatkan diri saya bisa memperlihatkan kreatifitas yang baik bikin foto dan video semenarik mungkin untuk tugas kelompok yang kedua tugas kelompok setiap kelompok wajib membuat makalah atau karya tulis dengan tema yang telah kita sediakan dan Alhamdulillah sudah sekitar delapan kelompok yang mengumpulkan tugas karya tulisnya yang belum mengumpulkan saya tunggu boleh hari ini ataupun di hari besok teman-teman tinggal menyerahkan makalah rangkap dua selanjutnya untuk tugas kelompok itu makalah tersebut akan dipresentasikan oleh setiap kelompok menggunakan bahasa Inggris pada hari Sabtu pada hari Sabtu jam 9 sampai dengan pukul 12 nanti setiap kelompok wajib mempersiapkan nanti perwakilannya siapa nih dari kelompok tersebut untuk mewakili tugas kelompoknya untuk presentasi hasil makalah dengan menggunakan bahasa Inggris bahasa Inggris ini ketentuannya untuk ketentuan tugas individual yang pertama ini upload Tui Bon link Tui Bon akan kita bagikan nanti di kolom chat sama panitia akan dibagikan link Tui Bon nanti ada tiga link Tui Bon teman-teman bisa pilih salah satu atau mau semuanya emang enggak silahkan link Tui Bon itu diunggah mulai hari sekarang ya maaf disini Senin mulai hari ini setelah kegiatan ini teman-teman bisa mulai mengunggah maksimal itu di hari Selasa 24 Agustus ya nanti setelah link dibagikan silahkan teman-teman sudah bisa mulai akses Tui Bonnya dan bisa mulai upload ya ini ketentuannya ketentuan yang ketiga peserta wajib take lima temannya take lima teman itu bukan lima teman yang ada di kelompoknya tapi lima teman-teman lima teman kalian yang ada di luar keluarga besar STI PGR Sukabumi tujuannya untuk apa untuk kita memperkenalkan kampus kita untuk kita memperkenalkan ini loh STI PGR Sukabumi makanya harapan saya nanti yang kalian unggah benar-benar karya terbaik karena itu akan dilihat oleh orang luar selain kita keluarga besar STI PGR Sukabumi dan nanti teman-teman wajib take serta follow ini empat akun ini akun ofisial STI PGR Sukabumi di Instagram ya lalu akun kemahasiswaan STI PGR Sukabumi akun program studi manajemen dan akun program study akutansi itu teman-teman nanti wajib take ya karena nanti informasi mengenai aktivitas kampus akan teman-teman dapatkan di sini teman-teman kita wajibkan take atau follow karena dari tweet bond salah satu penilaian kita nanti kita cek juga yang terbaik itu kita cek ternyata dia tidak take salah satu dari akun ini itu akan mengurangi dari penilaian kita selanjutnya ketentuan yang keempat peserta wajib sertakan tagar nah ini dua tagar ini wajib Anda tulis di caption upload nanti tagar peserta kos 2021 STI PGR Sukabumi dan tagar mahasiswa baru STI PGR Sukabumi karena nanti apa karena nanti kita bisa cek hasil upload kalian dari tagar ini teman-teman nanti bisa melihat hasil karya seluruh peserta kos dari tagar ini walaupun misalkan teman-teman tidak berteman tapi teman-teman nanti bisa melihat tinggal akses tagar ini di Instagramnya nanti akan muncul semua yang telah di upload baik itu tweet bond ataupun nanti videonya ya teman-teman bisa akses nanti di sini dan kita panitia akan akses melalui ini nanti jadi teman-teman harus teliti ya bikin tagarnya jangan sampai salah takutnya nanti teman-teman sudah membuat karya yang baik tapi nanti tidak bisa kita cek tidak bisa kami cek oke selanjutnya ketentuan yang kelima di dalam caption tweet bond kalian wajib menuliskan tema kos kos 2021 temanya mewujudkan generasi baru yang unggul kreatif dan inovatif untuk tambah mater dan tanah air pertiwi di captionnya nanti tema itu wajib ada ya ini contoh nih oke halo saya pajar permana mahasiswa baru STPG Sukabumi tahun 2021 saya siap dan sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan kos 2021 kos STPG Sukabumi tahun 2021 untuk caption saya tuntut teman-teman untuk membuat caption-caption menarik yang dapat menjadi daya tarik daya tarik bagi STPG Sukabumi ini akan jadi satu penilaian nanti dari captionnya dari gambarnya dari fotonya maksudnya akan jadi penilaian kita untuk salah satu faktor penilaian peserta terbaik oke selanjutnya ketentuan tugas individual masih yaitu upload video perkenalan oke untuk yang pertama video dibuat dengan durasi maksimal durasi maksimal ya 59 detik 59 detik ya bukan 9 menit bukan 59 menit 59 detik jadi tidak usah lama-lama nanti teman-teman membuat videonya untuk video mangga sama diunggahnya itu bisa mulai hari ini sampai dengan batas waktu hari Selasa tanggal 23 sampai 20 tanggal 24 maksudnya maksimalnya hari Selasa tanggal 24 teman-teman bisa mulai upload videonya sama untuk poin 3-nya teman-teman wajib tag 5 temannya yang berbeda dari twibon yang di tag berbeda dari twibon 5 temannya dan tag serta follow akun 4 ini ini akan jadi penilaian kita nantinya jangan sampai hasil karya teman-temannya sudah baik videonya sudah bagus kreatif tapi teman-teman tidak tag 5 temannya teman-teman tidak tag dan follow 4 akun ini itu akan menjadi sia-sia untuk poin keempat peserta wajib setakan tagar ini masih sama untuk tagar 1 dan 2 itu masih sama dengan twibon nah ini untuk video itu ada tagar yang baru tagar video perkenalan Mamba STIE PGRI Sukabumi 2021 ini wajib dan jangan sampai salah penulisannya karena kita nanti bisa cek video melalui tagar ini melalui tagar ini kita bisa cek video yang telah teman-teman upload di Instagram oke sama untuk poin 5 captionnya sama silahkan buat caption yang semenarik mungkin dan sebagus mungkin oke itu ya untuk tugas individual nah ini untuk tugas kelompok saya sudah share juga melalui PK melalui penamping kelompok di beberapa hari yang lalu dan teman-teman sudah progres pengerjaan sudah hampir selesai seluruh kelompok hanya tinggal sekitar 3-4 kelompok yang belum mengumpulkan dan mungkin saya cukup jelaskan sedikit ya untuk poin pertama itu makalahnya 12-20 halaman minimal 12 maksimal 20 halaman menggunakan bahasa Indonesia yang baku yang baik dan benar oke penulisan itu kriteria penulisan ditulis berdasarkan karya tulis ilmiah pada umumnya jadi tidak ada ketentuan yang diharuskan untuk penulisan karya tulisnya teman-teman cukup mencari informasi kriteria penulisan karya tulis pada umumnya ditulis dengan jenis huruf area ukuran 12 dengan jarak spasi 1,5 nanti saya cek ya ini hal sekecil apapun kita akan cek karena itu merupakan akan menjadi hal baik juga untuk teman-teman jadi kita teliti dari hal terkecil nanti oke halaman sampul wajib mencetumbukan logo SEI PGRI dan nama kelompoknya oke rata-rata sudah yang mengumpulkan dan dibimbing pula oleh pendamping kelompok oke makalah dikumpulkan paling lambat pada tanggal 25 Agustus pukul 20.00 melalui pendamping kelompok masing-masing dengan format PDF nah tapi karena nanti ada penilaian juri secara karya tulisnya juga teman-teman nanti setiap kelompok wajib mengumpulkan karya tulis yang sudah dijilid itu dikumpulkan langsung ke saya bisa melalui PK masing-masing dan nanti akan saya serahkan kepada dosen pengujinya oke paling lambat 25 Agustus pukul 20.00 tinggal 3-4 kelompok lagi yang belum nih untuk tema makalah bisa dipilih dari salah satu ini bisa mengenai COVID-19 bisa mengenai ekra bisa mengenai UMKM silahkan teman-teman mau pilih salah satu dari tiga tema ini yang ke-6 makalah yang dibuat wajib dipresentasikan itu tadi sudah saya jelaskan ya makalah dipresentasikan menggunakan bahasa Inggris presentasi menggunakan media office powerpoint dengan menggunakan bahasa Inggris jadi powerpointnya tidak berbahasa Indonesia berbahasa Inggris ya selanjutnya bahan presentasi wajib dikumpulkan kepada pendamping kelompok maksimal maksimal hari Jumat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dengan format powerpoint nanti dikumpulkan ke PK-nya dan harapan saya apabila teman-teman sudah selesai tepat sebelum tanggal ini silahkan dikumpulkan saja jadi kita bisa lebih luasa juga nanti bisa lebih menghemat waktu silahkan lebih cepat lebih baik oke nomor 10 penilaian berdasarkan isi kandungan makalah dan hasil presentasi nanti kita membuat format tersendiri untuk penilaiannya pengumuman pemenang akan diumumkan pada acara penutupan kos 2021 oke itu ya untuk ketentuan tugas kelompok oke untuk informasi kos nanti silahkan follow akun baru dari kemahasiswaan STPG Sukabumi akun instagram nantinya kegiatan kos 2021 akan kita share setiap harinya akan kita share berita-berita mengenai kegiatan kos 2021 ya dimulai besok akun ini akan mulai menyebarkan informasi mengenai kegiatan kos 2021 silahkan teman-teman nanti follow ya oke terima kasih saya cipkan sekian untuk materi pemekalan kos 2021 mudah-mudahan bisa menjadikan gambaran bisa memberikan gambaran untuk teman-teman mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan kos satu lagi yang mungkin belum saya sampaikan kegiatan kos ini nantinya rekan-rekan atau mahasiswa baru akan mendapatkan sertifikat sertifikat kos yang dimana sertifikat kos ini nantinya Anda wajib lampirkan saat Anda hendak mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian skripsi atau sidang skripsi jadi kalau teman-teman tidak memiliki sertifikat kos itu nanti dari program tadi akan menahan akan mempertanyakan mana sertifikat kosnya gitu kan dan itu terjadi kepada peserta tahun ini dari mahasiswa lama ada satu mahasiswa lama yang belum mengikuti kos di tahun 2017 dah dia baru mengikuti tadinya dia akan sidang akan sidang di tahun ini karena belum mengikuti kos dia ikut kos dulu ya jadi baru dia bisa sidang nanti di bulan September awal kemarin sudah konfirmasi ada satu orang nah harapan kita teman-teman mengikuti kos ini dengan baik dengan disiplin dengan etika komunikasi yang baik santun teman-teman izin kita sudah siapkan teman-teman harus izin kemana gitu kan kita sudah siapkan pendamping kelompok untuk teman-teman jadi teman-teman yang kita harapkan hanya komunikasi saja jadi jangan sampai lost kontak karena apa kalau misalkan teman-teman lost kontak dari left group atau apa bukan left group ya left group dari grup WA atau misalkan nanti teman-teman teman keluar zoom tanpa izin di saat nanti operasi senyap mahasiswa teman-teman tidak ada ya itu akan dianggap nanti teman-teman tidak ada jadi teman-teman akan keluar dari phone zoom itu izin dulu atau akan mematikan video silahkan izin dulu ya kekhawatiran saya nanti teman-teman di saat tim yang ditugaskan untuk absen tim operasi senyap yang ditugaskan untuk absen itu teman-teman tidak ada yang saya khawatirkan nanti teman-teman akan dianggap alpha makanya silahkan komunikasi karena kita sudah beri kemudahan teman-teman kita sudah arahkan harus komunikasi kemana dan teman-teman kita sudah buka akses untuk teman-teman yang memerlukan surat izin ke perusahaan kita sudah akses linknya dan kita selalu update setiap hari di hari sabtu kita sudah update di hari jumat kita sudah update surat izin di hari sabtu kita sudah update juga dan mungkin kita hari senin akan update juga surat izin terbaru teman-teman tinggal cek saja link google drive priha surat izin ke perusahaan tinggal cari namanya teman-teman nanti bisa dapat bisa download surat izinnya jadi kalau pun nanti hari ini ada yang mau izin mau minta surat izin untuk surat izin ke perusahaan silahkan akses link yang sudah kita sediakan oleh pendamping kelompoknya silahkan akses itu nanti kita akan update dan teman-teman bisa langsung cek nanti di hari senin hari senin siang teman-teman bisa langsung cek tinggal cari namanya kalau namanya belum ada silahkan komunikasi kepada PK nya atau silahkan teman-teman teman-teman untuk sabar menunggu sekitar beberapa jam dan kita akan share tentunya di hari tersebut jadi kita sudah sediakan akses-akses untuk mempermudah teman-teman di sini teman-teman izin kita sudah siapkan orangnya teman-teman harus izin ke siapa teman-teman mau minta surat izin kita sudah siapkan link jadi tinggal kita saling komunikasi saja jadi kos merupakan salah satu kegiatan yang wajib anda ikuti wajib anda mengikuti dari awal sampai akhir karena ini akan sangat bermanfaat untuk anda akan sangat bermanfaat sebagai awal anda bisa berkenalan dengan teman-teman anda sebagai anda sebagai langkah awal anda untuk melihat kampus kita karena mungkin untuk mahasiswa tahun sekarang untuk mahasiswa baru tahun akademik 2021 2022 kemungkinan 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 belajar kita akan masih menggunakan media online mudah-mudahan kita berdoa sama-sama ke depan secepatnya pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka karena apa saya pun sudah kangen kangen suasana mahasiswa kangen suasana kampus yang hidup karena sudah hampir dua tahun hampir dua tahun sudah satu setengah tahun hampir dua tahun kampus kita sepi tanpa adanya aktivitas mahasiswa karena pandemi ini mudah-mudahan Tuhan kita Allah SWT semoga menghilangkan wabah pandemi COVID-19 dari muka bumi ini khususnya di negara kita Indonesia oke itu ya kos wajib teman-teman harus bisa mendapatkan sertifikat kos sertifikat kos jangan sampai hilang nanti teman-teman sertifikat kos kita tidak sediakan e-sertifikat untuk kos kita sediakan sertifikat asli nanti di mana teman-teman ambilnya teman-teman itu ambil bisa mengambil di bagian kemasiswaan di kemarin teman-teman mengambil atribut di ruangan saya nantinya dan mungkin itu diambil nanti setelah pandemi ya tidak diambil setelah kos nanti saya simpan kok sertifikatnya tidak akan hilang teman-teman nanti bisa ambil setelah kita bisa bertatap muka silahkan nanti ambil ke ruangan atau menghubungi kami terlebih dahulu jangan sampai lupa jangan sampai lupa nanti baru 4 tahun teman-teman baru bisa ngambil baru ngambil takutnya nanti saya juga lupa kalau 4 tahun nanti teman-teman pas masuk ingat saya ngambil sertifikat kos langsung ingat sertifikat kos ingat saya jadi nanti teman-teman ngambil ke ruangan saya oke mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penyampaian yang saya sampaikan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu dapat menggambarkan menggambarkan kegiatan kos tahun 2021 dari awal sampai dengan akhir oke mungkin itu saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sebelum saya akhiri saya akan share contoh video ya contoh video perkenalan oke silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena saya bercita-cita ingin menjadi akun sekian motivasi saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke itu contoh ya contoh video perkenalan ya begitu saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Indah Putudesta yang telah memaparkan mengenai pembekalan kos 2021 STIE PGRI Supabuni dan tentunya sangat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa baru untuk mengikuti kos di hari-hari berikutnya tetap semangat ya teman-teman semoga di tanggal 25 sampai selesai teman-teman diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bisa mengikuti kos 2021 dengan lebih fokus baik selanjutnya kita masuk ke acara diskusi di diskusi ini ada pertanyaan silakan bagi rekan-rekan mahasiswa yang mau bertanya mengenai pemaparan dari Pak Putu yang tadi dengan terlebih dahulu mengklik mengklik sorry mengklik raise hand setelah itu nanti akan saya panggil siapa yang bertanya terlebih dahulu dengan mengaktifkan web chatnya dan dibuka micnya silakan bagi rekan-rekan atau teman-teman mahasiswa yang mau bertanya seputar kos 2021 yang disampaikan oleh ketua pelaksana Bapak Indah Putu ayo jangan sukan-sukan silakan cek cek waalaikum di oh di resen dulu oh iya udah ya oke baik dengan Pak Dimas eh sorry dengan Pak Dimas Cahayadi ya silakan Pak Dimas Cahayadi untuk memberikan pertanyaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh izin memperkenalkan diri nama saya Dimas Cahayadi dari kelompok delapan izin bertanya Pak untuk pemaparan tadi yang dipaparkan Pak Putus sudah jelas pemekalannya ya cukup jelas nah untuk itu saya ingin bertanya dalam masa pandemi seperti ini menurut Bapak tips dan trik untuk mewujudkan generasi baru yang unggul kreatif dan inovatif itu seperti apa Pak siap selesai terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bisa langsung dijawab Pak Putus apa mau ditampung dulu oke boleh Pak silahkan Pak Putus tip dan trik ya untuk teman-teman bisa menjadi generasi yang unggul kreatif dan inovatif di bahasa pandemi ini dengan berkarya di rumah saja teman-teman dapat mengakses sekarang kan kita bisa mengakses dengan sangat mudah kreatifitasnya kalau yang saya lakukan saya ingin berkreatif apa saya ingin meningkatkan kreatifitas saya saya selalu mencari informasi selalu mencari informasi hal-hal yang baik yang dapat meningkatkan kreatifitas saya contoh misalkan saya sekarang kan teman-teman bisa mengakses hal-hal apapun dengan sangat mudah hal terkecil yang bisa teman-teman akses itu bisa melalui youtube atau kedua bisa melalui instagram ya misalkan melalui youtube teman-teman misalkan bisa search video kreatif atau misalkan search hal-hal yang bisa meningkatkan kreatifitas teman-teman itu teman-teman tinggal lakukan tinggal contoh misalkan contoh teman-teman mau mencari video kreatif misalkan di youtube tinggal dicari saja video kreatifitas pada saat pandemi itu akan muncul itu pasti ada nantinya itu akan jadi nantinya gambaran untuk teman-teman bisa berkreatifitas kita tidak usah segan kita usah sungkan untuk mencontoh kreatifitas orang lain selama kita dapat mencontohnya dengan lebih baik itu prinsip saya ya kita silahkan mencontoh kreatifitas orang lain selama kita bisa mencontoh kreatifitas itu dengan lebih baik ya jangan sampai teman-teman mencontoh tapi jauh dari contohnya tapi tidak apa-apa untuk belajar silahkan 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 teman-teman nantinya akses sambil di rumah di rumah saja ya dengan tagar yang seling kita dengar atau kita tahu yang banyak digaungkan di rumah saja teman-teman bisa berkreatifitas itu kalau saran saya teman-teman silahkan akses youtube akses google ataupun instagram cari nama-nama yang memang bisa meningkatkan kreatifitas diri kita saya yakin disana pasti ada karena saya seperti itu yang saya lakukan seperti itu saya pengen bisa ini karena sekarang mudah kan sampai hal sekecil video apapun teman-teman merubah atau mengganti halaman di microsoft word teman-teman tinggal cari hal semudah itu pasti ada juga gitu kan ya tutorial tutorialnya pasti ada teman-teman tinggal cek aja ya jadi jangan sampai teman-teman stop di tempat aku bingung saya bingung gak bisa membuat video yang kreatif saya gak bisa buat video karena saya cuman punya hape karena cuman punya hape gak punya laptop sebetulnya di hape juga bisa asal teman-teman mau mencari informasi silahkan di youtube edit video dengan menggunakan hape itu akan muncul game master ya semua pasti ada oke itu mungkin gambaran dari saya ya dip siap terima kasih pak eh sama-sama oke terima kasih pak putu indah desta atau jawabannya yang luar biasa ya buat kang dimas ya kalau bapak udah mending kamu kang dimas belum sebetulnya sama gelakang aja ya waalaikums belum ya ya gak apa-apa lah ya oke kan dimas terima kasih set pertanyaannya kita lanjut ke yang barisan berikutnya neng imas silahkan neng imas untuk memberikan pertanyaan ke pak putu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat siang bapak mohon izin perkenalkan diri nama saya imas timasito dari kelompok 10 ini mengenai pemaparan tadi yang bapak sampaikan untuk hari rabu ya pak mohon petunjuknya pak karena saya bekerja terus langsung berhadapan dengan pasien jadi kalau tidak mengikuti pada hari rabu karena saya juga ikutnya reguler jumat dan hari sabtu apakah ada kebijakan dari institusi mohon petunjuk bapak terima kasih silahkan pak putu oke untuk teman-teman yang memang bekerja khususnya mahasiswa reguler sore ya yang kebetulan bekerja memang teman-teman berhadapan langsung dengan pasien ataupun teman-teman yang memang di jam tersebut sedang ada kesibukan yang tidak bisa diganggu ya itu tadi kita sudah arahkan teman-teman bisa izin melalui PK-nya ya bisa izin tapi tetap saya rasa teman-teman kerja pun tidak 4 jam tidak berhenti tidak mungkin juga ya kerja itu dari jam 8 sampai jam 12 itu teman-teman terus bekerja gitu kan pasti ada berhentinya saya harapkan untuk Zoom meeting itu tetap dihidupkan sampai teman-teman yang mungkin bisa sampai mendengarlah tapi untuk kolom untuk videonya itu bisa dimatikan tapi dengan izin terlebih dahulu kepada panitia nantinya silahkan izin saja saya izin mematikan kolom videonya karena saya sedang bekerja atau saya sedang rapat dan jangan lupa di mute juga audionya jangan sampai teman-teman rapat di tempat kerja nanti sampai ke kegiatan kita itu mungkin ya silahkan kalau misalkan teman-teman sedang melaksanakan aktivitas atau sedang misalkan tadi Imas saya serasa ngomong sama istri ya karena nama istri saya juga Imas Bu Bu Imas misalkan nanti sedang melayani pasien silahkan Anda nanti tutup kolom videonya tutup kolom videonya dan nanti mungkin tidak akan selamanya pasien terus dirawat kasian juga kalau dirawat terus 4 jam kan mungkin dia pengen istirahat Bu ya mungkin nanti setelah selesai bisa dihidupkan lagi videonya bisa masuk lagi untuk kegiatan pas ini panitia menyediakan kuota ya kuota kita sediakan jadi tidak akan apa menyedak ke kuota pribadi Anda gitu kan jadi kita sediakan nanti kartu perdana dari salah satu sponsor kita dari TAKOMSE yang teman-teman itu harus aktifkan maksimal hari ini itu teman-teman harus aktifkan kalau misalkan tidak bisa aktif silahkan nanti ditukar ke kampus bisa ditukar di saya dan itu akan kuota akan kita bagikan atau kita kirim itu besok dua kali pengiriman ya pengiriman 20 GB 20 GB jadi total 40 GB untuk satu minggu ya jadi kuota itu khusus nantinya teman-teman semua kuota zoom meeting bukan untuk kuota yang lain ya kita khususkan untuk kuota belazar zoom meeting teman-teman bisa pakai rapat rapat kelompok teman-teman bisa pakai rapat dengan pembimbing itu agar kita bagikan di hari Senin ya jadi sangat bermanfaat insya Allah kampus senantiasa memberikan kemudahan senantiasa meng-support gitu kan ya seperti saat ini kita subsidi di kuota kuota mahasiswa mahasiswa baru oke itu ya Bu Imas sudah terima kasih untuk informasinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa ya Bu Imas bagi tenaga medis ya tadi saya disampaikan seperti apa tata cara pada saat mahasiswa baru yang sudah bekerja baik selanjutnya ke Kang Deden Mangga Kang Deden Bismillahirrahmanirrahim Tes Tes Mangga Kededen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya mengenai pemaparan yang tadi disampaikan oleh Bapak ya yang disampaikan oleh Pak Putu mengenai persoalan ketika kita sedang di dalam room gitu lalu kita tiba-tiba left gitu itu kan nantinya nggak masuk absensi misalnya kan tapi kalau misalnya itu dikarenakan faktornya gitu karena jaringan atau karena HP-nya ngeheng gitu panas gitu bisakah ada toleransinya gitu Pak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan bagus ya pertanyaannya jadi mewakili untuk semua gini untuk mencegah hal seperti itu yang pertama di awal kegiatan berlangsung teman-teman screenshot screenshot kehadiran teman-teman ya itu untuk jaga-jaga untuk jaga-jaga kalau memang jaringan jelek lalu kalau misalkan saya juga sering ya sering seperti itu kalau misalkan saya di luar mengikuti kegiatan webinar saya juga sering sering mengalami hal jaga jaringan atau jaringan tiba-tiba turun gitu kan tiba-tiba kita lab sendiri gitu kan dari zoom meeting kalau misalkan lab sendiri dan kebetulan dan masa operasi senyap itu teman-teman kalau misalkan lab sendirinya sebentar itu kan pasti langsung masuk lagi ya kalau ini misalkan jaringannya tiba-tiba buruknya rumah yang sekitar 10-15 menit itu teman-teman silahkan langsung menghubungi pendamping kelompoknya dan memperlihatkan screenshot jaringannya akan terlihat gitu kan screenshot jaringannya melihatkan nanti ke pendamping kelompoknya maaf gitu kan misalkan jaringan di saya tiba-tiba putus karena si kamu lewat silahkan nanti kalian tinggal menghubungi ke pendamping kelompok kalian pendamping kelompok kalian insya Allah sudah kita siapkan dengan sebaik mungkin yang bisa membantu yang bisa membantu memfasilitasi dan menjembatani teman-teman dalam pelaksanaan luar biasa lah perjuangan dari nanti pendamping setiap kelompok itu sih ya kamu screenshot terus kalau misalkan tiba-tiba keluar langsung menghubungi mudah-mudahan jaringannya bagus lah semua sesuka bumi sesuka bupaten sesuka barat sesuka indonesia bagus amin terima kasih ya terima kasih pak putus atas perjauhan yang disampaikan buat kang deden muharam selanjutnya ternyata banyak ya yang bertanya tapi sebelum pertanyaan lain saya ingin kembali bahwa kegiatan ini POS 2021 itu disuponsori oleh Bank Syariah Indonesia kemudian oleh Bank Negara Indonesia dan tentunya teman-teman mahasiswa menggunakan kuota dari Telkomsel selamat menikmati Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Kang Dery Nubroho Adi. Silahkan Kang Dery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak MC dan juga Bapak Putus seperti yang harus sembar. Ada pertanyaan Pak tadi perihal yang sudah disampaikan oleh Bapak Putus mengenai teknis, teknis COXT, bagaimana kegiatannya nanti. Ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama itu soal hari Sabtu, katanya harus dilampingi oleh orang tua atau wali untuk mungkin nanti acara penyematan. Itu untuk teknisnya bagaimana ya Pak? Sambil video on, terus sebelah kita ada orang tua atau bagaimana ya Pak? Yang pertama itu, terus yang kedua tadi sudah diwakilkan mengenai yang internet oleh Kang Siapa, tadi yang sebelumnya. Yang ketiga Pak mengenai upload to e-board sama video perkenalan itu kan katanya harus men-take lima orang yang berbeda. Terus yang di luar dari keluarga kampus STI PGRI. Nah kalau misalnya untuk akunnya sendiri, Pak, apakah perlu akun yang utama? Kan biasanya ada yang bikin second akun tuh. Apakah wajib yang utama atau bebas lah? Itu untuk masalah akunnya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Oke, untuk teknis nanti orang tua wali, teknisnya itu duduk berdampingan ya. Duduk berdampingan, itu mau bapak atau ibu. Jadi di videonya nanti teman-teman berdua gitu. Berdua dengan orang tuanya. Bukan dua-duanya, bapak sama ibunya ya. Salah satu saja. Nanti nggak cukup gitu kan linknya. Jadi nanti cukup satu orang saja. Teknisnya seperti apa? Teknisnya nanti berdampingan. Ibunya bisa diganding di sebelahnya untuk menyaksikan pelantikan. Nanti di kegiatan penutupan itu karena akan ada sambutan juga dari perwakilan orang tua atau wali mahasiswa. Yang dimana nanti mereka akan menyerahkan atau menitipkan anaknya untuk melanjutkan pendidikan di STI-PG di sekolah bumi kepada lembaga STI-PG di sekolah bumi ya. Jadi kita, harapan kita di awal, karena itu awal ya, pelantikan itu awal teman-teman menjadi seorang mahasiswa. Harapan kita di awal teman-teman dilantik menjadi seorang mahasiswa, teman-teman akan mendapatkan doa dari orang tua. Harapan kita teman-teman bisa melanjutkan pendidikan ini dengan penuh bertah. Dan semoga harapan dari orang tua dan doa orang tua itu akan terwujud. Dan saya yakin orang tua teman-teman di saat nanti menyaksikan pelantikan, itu dalam hati mereka akan mendoakan yang terbaik untuk kalian. Dan harapan kita doa itu akan terwujud. Itu, harapan kita dari dihadirkannya orang tua. Karena doa yang utama salah satunya dari doa orang tua, khususnya dari ibu kita. Itu kan? Jadi harapan kita teman-teman nanti silakan ajak orang tuanya untuk bisa hadir, untuk bisa menyaksikan anaknya menjadi atau melanjutkan pendidikan di jendang yang lebih tinggi dan bersiap untuk mengarungi tantangan ke depan dari seorang siswa menjadi mahasiswa. Oke, itu untuk pertanyaan yang pertama ya. Teknisnya bersebelahan. Bersebelahan dari ibu atau bapaknya, silakan mengatakan. Selanjutnya untuk upload to ribbon ya, yang terakhir. Upload to ribbon, itu wajib pakai akun yang resmi lah, akun yang utama lah, akun dari teman-teman semua. Kalau akun, memang ada gitu. Kalau akun bodong, jangan sampai lah kalau akun bodong. Nanti takutnya disangkanya mahasiswa bodong gitu kan. Teman-teman harus pakai akun utama. Terus kenapa? Kita mewajibkan teman-teman tag orang di luar lingkup internal kampus. Orang di luar lingkup internal kampus itu orang-orang yang dekat dengan teman-teman. Itu untuk memperkenalkan kreativitas mahasiswa SDPG Sukabumi. Ini kampus kita. Setidaknya nanti mereka akan melihat atau mencari tahu. Kampus kita. Promosi kita juga di sana. Kreativitas kalian akan memperkenalkan video. Membuat orang bisa tertarik melihatnya. Bisa tertarik, bisa. Gimana lah, ekspresi orang menjadi senang gitu kan melihat yang kalian apun. Ya, harapan kita itu. Silahkan nanti di-tag 5 orang berbeda gitu kan. Terima kasih Bapak sejawabannya. Baik, terima kasih Pak Putu. Ya, luar biasa jawaban dari Pak Putu untuk pertanyaan Pak Dari. Oh ya, diingatkan kembali ke teman-teman mahasiswa. Karena di sini kan kurang lebih ada 260 yang ikut. Nah, untuk memudahkan tim kita menghabiskan teman-teman mahasiswa, Tolong di Zoom-nya, akun Zoom-nya teman-teman itu tulis kelompok VIP namanya. Contohnya kelompok 8, cetip, imas. Tolong bagi rekan-rekan yang belum merubah nama di akun Zoom-nya, Silahkan diganti dulu dengan contoh kelompok 10, Strip Sabrina. Bisa ya? Untuk membaru poda tim kita untuk meng-absend. Bisa? Pasti bisa. Karena tinggal tinggal aja tim yang langsung merubah sendiri. Ya, silahkan. Selanjutnya, karena waktu juga yang dibatesin, Pertanyaannya cukup luar biasa. Ya, semua rata-rata mengarai send yang ambil banyak lah. Jadi kalau kita nggak batasin, kayaknya sampai subuh nih. Nah, karena tadi pertanyaan dari kaum Adam, Nah, sekarang saya batasi tiga pertanyaan dari kaum Ahwat. Ya, kaum perempuan. Dimulai dari Neng Sintia Melian Danah. Silahkan, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintia dari kelompok delapan. Jadi gini, Pak. Kemarin tuh kan sempat lihat ya, ada kayak pembagian gitu, reguler A, reguler B. Nah, di bawahnya tuh ada nama-nama dosennya ya, kalau nggak salah, itu tuh bedanya sama yang nggak ada nama dosennya, itu kenapa ya, Pak? Coba diulangi, Neng Sintia. Baik. Jadi kan kemarin tuh sempat lihat, ada yang reguler A, reguler B. Nah, terus di bawahnya tuh kayak ada nama-nama dosennya, itu tuh bedanya sama yang biasa tuh apa ya, Pak? Oh, siap. Kang, aku tuh paham pertanyaan dari Neng Sintia. Untuk pertanyaan ini. Untuk... Itu ya, itu disurat izin ya, Sintia ya? Iya. Disurat izin kan ya? Kayak kalau pas awal tuh kayak nggak dikasih tahu mau masuk, nggak dikasih tahu bisa masuk dosen ini, dosen ini, gitu. Oh, waktu pengetahuan. Oke, waktu pengetahuan mungkin itu sama saja sih ya, itu reguler pagi, reguler sore. Mungkin itu dosen walinya yang sudah dibagikan. Ya, nanti ada dosen wali. Mungkin itu dosen wali yang sudah diberikan tugas, nanti mahasiswanya siapa aja. Karena belum semua, tapi nanti semua akan punya dosen wali. Nanti semua mahasiswa baru akan memiliki dosen walinya. Ya, dan itu akan dijelaskan lebih jelasnya nanti di materi program study. Berarti yang belum ada nama dosennya belum dipegang dosen gitu? Nggak, tetap sudah ada. Cuman belum kita, mungkin itu dari lembaganya belum tersambung dengan dosennya. Tapi tentu apa, pada intinya semua nanti akan ada dosen wali. Ya, akan punya dosen wali, misalkan ini dosen walinya siapa, ini dosen walinya. Nanti makanya pada saat materi program study atau materi akademik itu teman-teman harus hadir. Nanti akan lebih jelasnya di sana, bisa ditanyakan nanti pada saat materi program study ya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama, Neng Sintia. Jangan bingung-bingung, Neng Sintia. Tetap STIPG di semuanya ya. Pasti ada dosennya dong. Baik, luar biasa pertanyaan-pertanyaannya. Lanjut ke Neng Nurul ya. Silahkan, Neng Nurul. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya, sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Nurwasan Sopya, saya dari kelompok 2. Bapak izin bertanya, tadi yang dipaparkan oleh Bapak sebagai narasumber, ada di situ kegiatan ekstrakulikuler. Nah, di situ kan sekarang lagi musim pandemi, Pak. Gimana cara melaksanakan ekstrakulikulernya, Pak? Silahkan ya, Betul. Di saat pandemi, rata-rata organisasi kemahasiswaan di kita, mereka melaksanakan aktivitasnya itu sama seperti sekarang. Mereka rapat, rapat organisasinya melalui aplikasi Zoom atau Google Meet. Mereka mengadakan musyawarah-musyawarah, ataupun sidang-sidang, itu menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Namun, untuk kegiatan kemahasiswaan yang memang di lapangan, seperti olahraga, seperti seni, Sampai saat ini, kampus belum merekomendasikan untuk beraktivitas di kampus. Kecuali kan kalau yang kerohanian, atau misalkan yang seni, itu mereka bisa akses melalui pertemuan seperti ini. Untuk olahraga, sementara kita belum bisa merekomendasikan mahasiswa untuk beraktivitas, apalagi di kampus. Tapi, tentunya tidak menjadi organisasi di kita pakung juga. Jadi, mereka tentunya tetap menggali informasi, tetap menggali potensinya dengan aktivitas-aktivitas atau informasi-informasi mengenai bidangnya. Contoh, misalkan putsa. Biasanya kalau putsa itu kan harus ke lapangan, harus latihan. Karena sekarang sedang pandemi, ya mungkin sekarang waktunya untuk kita memperdalam teknik. Kita untuk memperdalam teknik mengenai putsa, kita untuk memperdalam sejarah-sejarah ataupun apa mengenai bidang putsa. Jadi, kita harus yang di lapangan terus turun ke lapangan, gitu kan ya. Jadi, untuk sementara, aktivitas ekstra kulikuler di kita dilakukan secara daring pula. Jadi, pertemuan-pertemuan secara daring. Adapun yang meminta izin, ada pertemuan di kampus, mereka harus menyertakan surat izin. Dan itu akan ditentukan atau akan diberi izin langsung oleh pimpinan minimal oleh wakil ketua tiga bidang kemahasiswaan. Bapak izin dipotong dulu ya sebentar. Nah, tadi kata Bapak yang melakukan ekstra kulikuler yang olahraga itu daring. Berarti kita daring yang materinya? Iya. Materinya. Jadi, memperdalam. Jadi, ini saatnya teman-teman memperdalam. Misalkan poli nih. Nah, saatnya pandemi sekarang nih. Yang biasanya teman-teman tidak mau tahu mengenai sejarah poli atau apa. Karena sekarang pandemi, ini kesempatan buat teman-teman memperdalam bidang tersebut. Biasanya mah, kalau nggak pandemi mah langsung lapangan, langsung sikat, langsung tepuk, gitu kan ya. Nggak mau nih baca-baca tunai. Nah, sekarang waktunya teman-teman membaca. Waktunya teman-teman mencari informasi sejauh mungkin, gitu kan. Sebaik mungkin. Ya, mungkin itu untuk aktivitas kemahasiswaan sekarang. Baik Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bagi teman-teman. Karena waktu yang sudah menginjak kukus setengah 11. Jadi tinggal satu pertanyaan lagi. Bagi teman-teman yang belum bisa diakomodi pertanyaan di jumlah kegiatan hari ini, bisa chat di chatnya. Nanti penitia akan menuliskan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nanti setelah itu akan diinformasikan ke Pak Putu. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa diakomodi hari ini, silakan chat di chat terjunya. Nanti akan penitia akan melihat, akan menuliskan. Nanti akan disampaikan ke Pak Putu. Ataupun nanti bisa diakti ke Pak Putu. Baik, tinggal satu pertanyaan lagi. Saya pilih-pilih saja ya. Satu, dua. Silakan ke kelompok 8 Tiara. Oh, Rubi, kelompok 1. Ya, Rubi. Kelompok 1. Oh, wanita dulu ya? Oh ya. Maaf ya, Rubi. Perempuan. Tadi kan tiga sudah kaum Adam. Nah, sekarang tiga lagi kaum Awak. Ya, biar adil gitu ya. Tiara ya, Tiara. Tiara. Tiara salah ya. Tiara pertama nanti. Silakan, Tiara. Ya, Assalamualaikum. Halo, kedengeran nggak, Pak? Banget. Kayaknya mal, iya. Banget, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin bertanya. Kan yang tadi sudah dijelasin yang tentang e-school. Berarti kan harus zoom saja ya. Belum bisa ke kampus. Coba kalau misalnya ada salah satu mahasiswa baru terus mengalami musibah. Kayak contohnya handphonenya hilang sama kartu yang diberikan kemarin hilang. Bisa nggak nanti kosnya berdua gitu. On camenya. Silakan, nggak butuh ya. Ini pertanyaan luar biasa. Kalau takutin nanti ada yang hilang HP-nya ya? Iya. Oke. Kita semua komitmen sama-sama atau semua kita berdoa sama-sama. Semoga HP-nya hilang. Teman-teman jaga HP-nya jangan sampai hilang. Sayang, harus beli lagi. Jadi gini, kalau misalkan memang HP-nya hilang, karena kalau tidak ada alasan untuk teman-teman tidak punya kuota ya. Tidak ada alasan teman-teman tidak punya kuota karena kita sudah menyediakan. Apabila HP-nya hilang, HP-nya hilang ya? Iya, kalau hilang. Kalau hilang. Tapi mudah-mudahan kamu jangan pengen hilang. Saya mah tidak mau kalau HP hilang. Kalau hilang, kalau benar-benar hilang, silakan komunikasi saja ke pendamping kelompoknya. Teman-teman bisa nanti berdua. Kalau penutupan, pinjam ke orang tua, mah HP saya hilang. Jadi berdua pakai HP mama atau bapak. Jadi gini-gini sama orang tua, nggak berdua sendiri saja? Berdua sama orang tua untuk penutupan. Penutupan itu kan harus sama orang tua ya? Atau wali ya? Eh, jangan sampai hilang dijaga. Kalau bisa di rantai itu apa-apa ini? Munanya sekali lagi boleh nggak? Terus kalau misalnya bedanya KBB sama yang biasa itu apa? Eh, sama saja. Oh, sama saja. Sama saja. Nanti akan dijelaskan ya, nanti lebih lanjut saat teman-teman sudah melangsungkan pendidikan di SIPG Selabung. Yaudah. Terima kasih, Bapak. Amin, samin, neng, siara. Jadi tolong, jangan dihilangkan HP-nya. Ya, nggak dijaga, Dak. Kayak hati. Ya, tawakkan sama Allah. Oh, hatinya mau hilang. Enggak, kayak hati dijaga maksudnya gitu. Oh, amin. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dapat jodoh. Baik, karena waktu juga yang memisahkan kita, bukan saya nggak mau berlama-lama di sini. Nanti kan masih ada hari berikutnya. Nah, dan beberapa kegiatan pun harus dilakukan oleh teman-teman. Baik, sebelum kita tutup, ada tampilan dari sponsor. Silahkan, Pak Agung. Untuk mengingatkan BSI, BNI, dan Telkom. Tidak. 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 Terima kasih. Post 2021 dan kuih bomnya itu ada di chat. Silahkan periksa, terutama kepada petua kelompoknya ataupun teman-temannya saling mengingatkan. Untuk materi dan kuih bomnya ada di kolom chat. Baik, sebelum saya tutup, ada sedikit pantun. Gak apa-apa ya, kayak betawi gitu. Tali pancing, tali senar. Cakep. Biarin deh. Dapat ikan di kolam besar. Cakep. STI-PGRI, tempat ku belajar. Masa depan cerah, terbuka lebar. Amin. Baik, sebelum kita tutup untuk acara kegiatan ini, bersama-sama mari kita bacakan. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim. Memohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan ataupun materi dan ucapannya. Sampai ketemu di hari Rebu dan hari Radit selanjutnya. Tetap semangat. Wabil taufi kodayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Siapa yang tak kenal Siapa yang tak sayang Kota Sukabumi Adakah suara hati Ada suara nurani Cinta sukabumi Adakah getar hati Adakah rasa hati Rasa memiliki Siapa yang tak suka Siapa yang tak cinta Suasana Sukabumi Suka bumi Kota indah dan asli Sejuknya menunggu Segarkan diri Suka bumi Dengan pemandangannya Jangan lupa Suka bumi Suka bumi Suka bumi Bersama-sama berbenar diri Suka bumi, kota indah dan asli Sejuk yang maju untuk sedang mandi Kota kenangan yang tak terlupakan Suka bumi, melangkah dengan pasti Suka bumi, melangkah dengan pasti Terima kasih Dihatan Adik Terima kasih.